waaah ternyata stella sudah meninggal bro chapter 12 the clock dia kemana ini ini ada jalan ke bawah ini ternyata stella sudah meninggal tapi kenapa saya? kalian bisa menemukan cerita yang sama di belakang pintu yang terbuka, daniel anak-anak atau anak-anak yang mencoba mengembalikan hidup mereka dengan cara yang terbaik dan banyak dari mereka hidup mereka sendiri ternyata stella ternyata akan selesai selama kamu membiarkan klock yang mengembalikan dunia pada saat ini, saya tidak peduli tentang klock yang ternyata tidak ada apa-apa yang tinggal untuk saya di dunia ini mungkin itu tapi tetap ada seseorang yang menunggu kamu di jalan ini di belakang saya mungkin mereka akan mengubah pikiranmu dan menemukan mereka yang mencoba untuk bantuanmu selamat tinggal, daniel selamat tinggal, daniel terima kasih atas bantuan sampai saat ini ya, bro wah, gila dan eh yah, sebenarnya si stella ini kayaknya sudah meninggal ya cuma ya si daniel ini benar-benar hehehe kamu menyebutkan klock saya ketika saya kecil mungkin itu sebabnya saya menjadi seorang apa-apa oke terima kasih untuk Rosy itu seorang malam untuk mendapatkan klocknya kembali saya harus pergi sekarang terima kasih lagi kamu yang terbaik terima kasih terima kasih leah gue sudah menyelamatkan bonekanya leah ya si dosy wah, gue gak bisa samperin bro wah, gak bisa oke, mungkin itu salah satu good berita juga good use juga ya kalau gue sudah berhasil membantu si leah dengan menyelamatkan mengambilkan bonekanya si dosy ya wih, eleonora itu saatnya sekarang i think i finally understand i think i finally understand you exist right yeah but you got me quite right what does or doesn't exist is based solely on our memory dan if you can remember me i exist i'm glad i returned if only to meet you i was happy to help i knew you'd need someone to take care of you thank you for everything el it was my pleasure good luck with the clock ada apa dengan jam maksudnya ini leonora come with me oh my god gue harus maju kayak ini gue harus maju bro eh siapa lagi tuh eh siapa lagi tuh oh cewek itu di limbo halo lagi halo halo you're Stella aren't you the true one maybe i am maybe i'm not i'm so sorry dia bilang Stella bisa bisa iya bisa tidak dia bilang apa kanya rohnya ya ya you didn't believe me right but i'm happy that you kept looking until you found the truth but even then it was always about your ego many times you picked your own interest when given the choice or chickened out instead of facing yourself sadly at this point you will never learn the whole story still you know just enough to understand why you must stop the clock now what happens when i do who knows but one thing is certain you'll destroy the beast do it for the three of us then i don't need to know anything more goodbye daniel goodbye eh siapa pun kamu ya mungkin Stella mungkin tidak dia bilang oke jadi pertama gue disuruh menghentikan waktu eh menghentikan jam kemudian suruh menghancurkan the beast ya sini ya dan daniel juga bertanya sama yang gue tanyain ya dia bilang terus apa yang terjadi jika itu gue lakuin kamu akan tahu setelah kamu melakuinnya bagus penjelasan sangat membantu sekali ya jadi gue gak tau apa yang terjadi kalau setelah gue menghentikan waktu ini ya oke oke sudah terdengar ehh detak-detak waktu hah itu beneran itu beneran beneran sepertinya gue gak perlu melawan dia sepertinya tuh the beastnya jatuh terjun sama yang monster laba-laba gak jelas itu bahkan dari wits 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 ngeprank kamu ya terus ada yang jatuh itu apa bang kai ayam hah 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 mana nih gue nih mana nih wits 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 sans 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 sumpah tadi gue gak liat loh terus gimana ini mbak wuhh dia pergi dia pergi dia pergi dia pergi let's go let's go let's go wah sudah pikir bakal ending masih aja ada adegan mati sangat istimewa sekali sangat istimewa sekali terus ada lagi dia tolong kesini wits eh gua belum siap bangke tadi tuh ada yang bisa diangkat bro yang si ini loh mungkin kita pakai ini kali wuhh oke oke wuhh maju aja kayak ini gua udah naikin bro gila nih si monster laba-labong laba-labong gua udah santui-santui gua pikir tinggal menuju ending masih aja masih aja ketemu makhluk itu jauh juga ya tempatnya wuhh climbing-climbing-climbingnya tinggi banget nih langsung langsung atau ke kiri dulu nih langsung kali ya tempat atas aja lah atas aja lah Semakin keras suaranya bro Semakin dekat ini Udah gak bisa gue gerakin bro Udah gak bisa gue gerakin Bukan suruh Menghentikan jam Itu alatnya ya So Kesana gimana Di bawah ini ada bro Tapi bukannya itu jaraknya jauh banget ya Harus cepat Harus cepat Harus cepat Oke acara kehalang lagi jalan gue Mantap kali ya kan Kayaknya cepat sih ini Come on Ada lagi dia Terus Sampai Get up Oke kita masuk dalam jamnya bro Terbang Oke kau Mampus kau disitu Oh ini bro Wah 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 Oh ini Sampai Mas Tidak Mobile Mampus Mampus Oke Terus Wah ini gak bisa digerakin nih Gak bisa digerakin bro Storynya lah Oke hpnya Dibuang oke Dibuang juga nih Wah Sudah kah Tidak bisa digerakin bro Ada yang mendekat atau gimana nih Gak bisa digerakin loh Hah Hah Wah tenggelam nih What Jadi si Daniel bunuh diri gitu Ending yang sangat Tidak enak sekali ya kan Wah Wah bro Jadi ending tadi tuh Si Daniel Bunuh diri gitu ya Sungguh endingnya sangat membingangkan sekali ya kan Tapi yang jelas si Daniel ini Menyesal banget Apa yang dia lakukan itu perbuat ya Jadi disini tuh kita tuh menceritakan kembali Latar belakang Daniel Apa yang dia lakukan terhadap si Stella Dan berserta Istrinya si Ida ya Jadi Ya dia meninggalkan Si Ida dan bersama Stella itu Sampai si Stella itu Adegan terakhir Tadi tuh Ya bunuh diri dia ya Karena dia juga mengidap penyakit Yang misterius Dibilang Jadi sebenernya tuh kejadian sebelum itu Si Daniel ini sebenernya gak peduli sama kehidupan si Apa namanya Ida Si mantan istrinya Dan si Stella Tapi entah kenapa Dia tuh langsung hilang keingatan Dan dia berusaha untuk mengingat Apa yang telah dia lakukan sebelumnya ya Jadi disinilah yang kita mainkan itu bro Jadi mengulang kembali ingatannya sebelumnya Oke lah bro Gue gak tau itu good ending apa bad ending Yang jelas kayaknya sih bakal ada ending lain kayaknya sih ya Ada ending lain Cuma gue Udah lah Ini penting ending gue Yang gue berhasil main sampe situ bro Oke kalau begitu ya Thank you banget Yang sudah nonton video ini Dan mungkin Kalau ada yang ngikutin gue Dari episode 1 Sampai episode berapa ini ya Ini 15-16 ya Wah kalian luar biasa sekali Thank you banget Sudah ngikutin ini Dan overall game ini tuh Sebenernya bagus banget Storynya sumpah Bagus banget Cuma sayangnya Di actionnya tuh Menurut gue agak kurang ya Kurang ya Apa ya Jumpscarenya Hantu-hantunya Atau Apa namanya Penampakan-penampakan apa gitu Tapi kalau secara grafis Gameplay Story Oke bro Mantap keren Oke lah bro Jika kalian suka dengan video ini Klik tombol like Dan jika kalian ingin support terus channel Baby Step Gaming Jangan lupa subscribe, komen, dan share Masih stay at home Don't go in with Terima kasih Salam Jangan lupa subscribe, komen, dan share Jangan lupa like, 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 komen, dan share